Hai hari ini saya akan lanjut ke tutorial pemberian motif jadi sekali lagi saya bilang ke kalian semua videonya jangan di skip-skip ya nanti jurus atau ilmunya kalian enggak dapat ilmunya ya jadi yang belum subscribe subscribe dulu ya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini ya teman-teman ya oke kali ini kita akan lanjut ke pemberian motif kayak gini motifnya tapi kali ini kita akan memadatkan motif warna putihnya ini maksudnya lebih lebih berdekatan dia maksudnya gitu ya teman-teman ini kita sudah ada satu yang lima putaran yang kemarin kita buat itu ada ada caranya di apa di video sebelumnya ada caranya ya teman-teman ini kita buat dia menjadi motifnya itu menjadi padat dia oke simak terus videonya ya Hai jadi kita udah buat ini kemarin yang lima putaran yang dasarnya jadi langsung kita kasih dia pakai motif ya jadi kalau ikutin motifnya itu dia ikutin ini ya yang dasarnya ini oke kita ikuti saja dimana dia pergi yang apanya itu situ kita kasih dia ya oke begini ya teman-teman posisinya harus kayak gini bisa di alurnas ini yang pemutihnya ini bisa di alurnas ini yang pemutihnya ini kalau kita ikuti dia kita ikuti dia ini dia kan situ dia pergi nah situ dia pergi oke hai oke gini ya teman-teman posisinya harus kayak gini misalnya di alurnasi ini yang pemutihnya itu harus sebelah sini ya oke oke masukkan dia disitu masukkan dia disitu ini ya teman-teman begini begini saya kasih waktu dulu berapa detik 3 detik lah 3 detik untuk melihatnya dia dari sini dia dari sini ini yang diikuti dia sebelah sini sebelah sini sampai disini oke nanti teman-teman lanjutkan nanti teman-teman lanjutkan mengikuti ini ini dia disini sampai sampai dia disini ya oke jadi teman-teman kalau misalnya udah sampai dia disini di ujungnya sini yang ini langsung kita ambil dia 2 ya kita ambil 2 masukkan dia disini 2 2 1 begini ya teman-teman ini 2 2 1 ya begini ya posisinya itu begini dia begini masuk ini yang yang ininya harus di atas ya di impitnya itu yang pertama itu harus di bawah dia seperti begini ya teman-teman saya kasih contoh satu lagi masuk dia disini di ambilnya disini langsung langsung dan benar begini ya tarik perlahan tarik perlahan begini ya teman-teman begini ya oke ya begini ya nanti masuk dia disini disini masuk dia disini begini ya teman-teman jadi ini ya area yang putihnya itu harus di atas ya oke lanjut sampai sampai-sampai dia disini jadi teman-teman jadi kalau misalnya sudah sampai dia ini sudah sampai dia ini disini dia masuk langsung ininya harus di bawah yang putaran pertama itu harus di bawah dia warna putihnya itu tarik perlahan ini ya harus di bawah ini diambilnya dua ya teman-teman dua diambilnya coba ya ini diambilnya dua diambilnya dua diambilnya dua tidak banyak kok teman-teman ini hanya lima putaran baru selesai dia tarik perlahan nah begini dia teman-teman begini dia putaran ketiga itu pemberian motifnya itu begini dia bentuknya oke kasih waktu 4 detik tap 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 udah udah ya teman-teman lanjut nanti teman-teman apa dia teman-teman lanjutkan sampai dia disini disini putaran ini udah tiga putaran ya oke jadi putaran terakhir itu teman-teman dia masuk disini ini kan ini kan baru kita sambung dia baru tiga kali putaran jadi putaran terakhir itu dia masuk disini kan ini masih putaran ketiga ya teman-teman masuk tarik dia perlahan atau buka teman-teman jangan sampai berputar dia itu warna putihnya nanti kalau berputar dia bisa jadi putus dia oke masuk dia langsung kita masukkan dia disini ya teman-teman langsung kita masukkan dia yang ujungnya ini yang pertama ini langsung kita masukkan dia disini nah disitu ya teman-teman ini nah begini teman-teman ini tampil kita buka tampil dua tampil dua terus tampil dua lagi jadi posisinya kayak gini dia teman-teman kayak gini dia nah begini ya sambil kita masukkan dua kita masukkan dia dua nah ini dia ya jadi kita masukkan dia dua jadi begini deh teman-teman begini ya oke ya handelnya dua dan handelnya dua langsung masuk dia disini langsung masuk dia disitu ya teman-teman oke kita tarik dia perlahan baru kita masukkan dia disini ini udah selesai teman-teman ini dia motifnya kayak gini jadi motifnya itu agak berdekatan ya teman-teman karena yang kita pakai ini yang apa bahannya yang apa besar yang besar makanya apa dia ini kalau kita apa dia keperhatikan dia bisa ini seperti ini teman-teman jadi simpel kan pembuatannya tidak terlalu ribet pembuatannya cuman itulah saya bilang sama teman-teman jangan di skip videonya supaya teman-teman dapat ilmunya bisa teman-teman praktekan ya seperti ini kan sama itu kayak gini cuman ini beda ini cara pembuatannya ini satu alur yang ini dua alur makanya dia agak jauh-jauh apanya teman-teman kayak gini jauh-jauh apanya oh apanya motifnya ya ya jadi sekali lagi saya bilang kepada teman-teman apabila tutorialnya berlupa jangan lupa lupa subscribe sekarang coba teman-teman komen di kolom komentar ya dimana letak kesusahan cara pembuatan pemberian motif seperti ini ya seperti ini ya nanti saya tunggu nanti saya tunggu nanti komennya biar kita bahas sama-sama ya disitu mana kesusahan teman-teman misalnya pemberian motifnya kurang apa kurang pas nanti kita kita bahas dia sama-sama ya gitu ya teman-teman nanti kita bahas dia sama-sama oke sekian tutorial hari ini teman-teman mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua ya oke ya ya Terima kasih.